Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Mama Ina Kali ini Mama Ina mau bikin Apem tanpa tape Ini nanti hasilnya itu mekar cantik ya bunda Ini yang saya siapkan Untuk bahan Cairnya dulu Disini ada air 1 gelas sekitar 200 ml Gula pasir 6 sendok makan atau 80 gram 1 saset kental manis putih Dan ini akan kita rebus Kita campur jadi satu Terlebih dahulu ya Ini gula kita masukkan Kedalam Wadah untuk merebusnya Lalu ini Kental manisnya Juga kita masukkan Serta Air 1 gelasnya Lalu kita aduk-aduk Terus kita masak sampai gula laris Atau tidak perlu sampai mendidih ya Selanjutnya kita nyalakan api Dengan api sedang saja Kita ardu sambil kita bantu Aduh-aduk Biar gulanya Cepat laris ya Ini gula sudah larut Tapi belum mendidih ya Asal gula larut saja Sudah larut Selanjutnya Saya sisihkan dulu Karena meski cuma gula larut Ini posisi masih terlalu panas Kita bikin Cairan gula susunya ini Hangat-hangat kuku saja Nah ini bunda Setelah Air gula Susunya ini Hangat-hangat kuku Sudah siap untuk Kita bikin adonan apemnya ya Ini bahan-bahan lainnya Sudah saya siapkan semua Disini ada 12,5 sendok makan Tepung beras Saya pakai tepung beras kemasan Tepung beras roast bean Dan ini tepung terigu 5 sendok makan Selanjutnya Pernipan kita gunakan 1 sendok teh Secimpit garam Dan baking powder Kita gunakan 1 sendok teh Tapi nanti kalau sudah mau dikukus Kita sisihkan dulu baking powdernya Serta pewarna hijau tua Kita gunakan secukupnya Kita sisihkan juga Nah disini Kita akan Campur semua bahan ini Dalam satu wadah ya Kita akan Masukkan terlebih dahulu Sedikit Susu Air gulanya ini Lalu saya akan Masukkan Raginya Untuk merek bisa apa saja Kita masukkan Satu sendok teh Selanjutnya Saya aduk Kita aduk Biar sedikit Laruk dulu Kepasinya Nah selanjutnya Kita masukkan Tepung berasnya Dan terigunya Kita aduk Kita masukkan Sedikit-sedikit saja ya Kita aduk Kita aduk lagi Nah setelah laruk Kita masukkan Air gulanya Kita aduk kembali Lalu tepung terigu Semua kita masukkan Saya aduk lagi Nah biasanya yang sedikit Suka mengumpal itu tepung terigu ya bunda Kalau tepung beras itu terkena air Dia akan langsung Melubir Langsung larut Kita aduk-aduk dulu Biar laruk dulu Tepung terigunya Nah setelah dirasa Tepung terigu udah larut Kita masukkan Sisa air gula Saya aduk lagi Nah lalu Sisa Tepung beras Kita masukkan Semua Kita aduk kembali Kita campur Sampai benar-benar Tercampur Tepung larut Setelah dirasa Tepungnya larut Kita masukkan Secimpit garamnya Kita aduk lagi Sampai Tercampur lagi Garamnya Nah tandanya Aduran benar-benar Udah halus Kita aduk-aduk Muncul gelembung-gelembung Kecil Terus pecah Seperti ini Ini udah cukup ya Bunda Nyampurnya Selanjutnya Saya akan Tutup dengan Plastik web Bisa juga Ditutup dengan Kain bersih Lalu saya istirahatkan 40 menit Tergantung Suhu Udara Di sekitar Bunda ya Kalau dingin Bisa tambah waktu Kalau panas Bisa 30 menit Aja Nah setelah Kita istirahatkan Selama 30 menit Ini udah siap Untuk kita Tambahkan Baking powder Dan perwana Seperti ini Udah berbuih ya Selanjutnya Saya akan Aduk terlebih dahulu Lalu Saya akan Tambahkan Baking powder Kita tambahkan 1 sendok teh Baking powder Ini 1 sendok teh Baking powder Kita aduk dulu Sampai Baking powder Ini benar-benar Dercampur Ini saya bikin Pasta pandan Ya Bunda Rasa pandan Saya Tambahkan Hijau Pandan Sekitar 4 tetes Saya aduk Lagi Nah selanjutnya Saya akan Siapkan Cetakannya Sebelumnya Adonan Saya akan Pindahkan Ke gelas takar Biar mudah Untuk Kita tuangkan Ke dalam Cetakan Dan ini Cetakannya Saya menggunakan Cetakan Bulu buku Seperti ini Kita taruh Cup roti Di atasnya Selanjutnya Kita tuang Ke dalam Cetakan Adonannya Kalau kita Masukkan Gelas takar Mudah sekali Nuangnya Tidak Berantakan Dan ini Langsung Siap Untuk Dikukus Ini Sudah Saya siapkan Pengukusan Langsung Saja Kita Masukkan Kue Apem Ini Lalu Kita tutup Dan kita Kukus Selama 15 Menit Dengan Api Besar Nah Setelah Kita kukus Selama 15 Menit Ini Kue Apem Kukus Mekarnya Sudah Matang Wow Mekar Mengembang Cantik Banget Ya Bunda Lalu Saya Akan Angkar Nah Seperti Ini Warnanya Cantik Hijau Pandan Bersih Dan Mekar Ini Bunda Hasil Apem Kukus Mekarnya Tidak Menciut Seperti Ini Cantik Sekali Ini Cocok Sekali Untuk Punggahan Ya Bunda Kalau Cekakannya Lebih Kecil Bisa Jadi 15 Biji Ini Bunda Karena Saya Cekakannya Besar Besar Serta Tinggi Kita Lihat Bunda Dalam Apem Kukus Mekar Seperti ini Dalamnya Sangat Lembut Silahkan Dicoba Bunda Terima kasih Sudah selalu Nonton Video saya Jangan Lupa Like Dan Subscribe Untuk Ikuti Resep Saya Berikutnya Terima Terima Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh